Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Tulis di kolom komentar pendapat kamu. Seperti biasa, share, like juga ya bangku ya. Jangan nonton doang. Salam olahraga bosku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mereka harusnya malu. Malu dengan Indonesia karena mereka tidak mampu memenangkan pertandingan ini. Datang dengan modal kemenangan 4-0 saat di Piala Asia di bulan Januari. Mereka seperti di prank ya oleh Coach Sintayong. Mereka berpikir bahwa, ah ini sebentar kita akan membantai Indonesia. Mereka bisa, mungkin bisa 5-0. Tapi Australia ini lupa. Kalau penjaga gawang kita ini kan sudah berubah menjadi tembok. Menjadi manusia tembok. Serangan datang bertubi-tubi dari segala sudut. Boleh saya katakan bahwa ini serangan 7 hari, 7 malam. Tapi mereka tidak mampu menyarankan satu gol. Ini akibat dari stres. Putus asa. Karena tidak bisa menjebol gawang dari Timnas Indonesia. Silahkan menikmati stres Anda itu ya. Tahukah kalian bahwa Timnas Indonesia belum pernah kalah saat diperkuat Jai Idzes? Selama Jai Idzes bermain untuk Timnas Indonesia, Timnas Indonesia belum pernah terkalahkan sampai saat ini. Pada pertandingan Ronde 2 melawan Vietnam, Indonesia menang 1-0 pada leg pertama, menang 3-0 pada leg kedua. Indonesia juga menang 2-0 melawan Filipina. Beberapa hari yang lalu, Indonesia menahan imbang Arab Saudi. Dan semalam, Indonesia bermain imbang melawan Australia. Dan gilanya, Indonesia hanya kebobolan 1 gol dari 5 pertandingan saat Jai Idzes bermain. Namun apakah kalian setuju Jai Idzes berduet dengan Jordi Ahmad? Ya, kalau Jai Idzes berduet dengan Jordi Ahmad, saya pikir jangan ya. Karena ketika Jordi Ahmad bermain, seringkali dia banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tentunya akan sangat fatal bagi gawang Indonesia. Mungkin untuk saat ini Jordi Ahmad jangan dululah ya. Tunggu nanti saat-saat yang sudah tidak terlalu penting, barulah Kozintayong memainkan Jordi Ahmad. Ya, memang tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman, bahwa sosok Jai Idzes, pemuda berumur baru 24 tahun atau 26 tahun. Dia memang sangat layak menjadi Kapten Timnas Indonesia. Kalau teman-teman saksikan di video saya yang sebelumnya tadi ya, yang saya upload tadi pagi, bagaimana dia memberikan semangat ya, dia memberikan keyakinan kepada para Ultras Garuda. Ya, ini tentu sesuatu banget ya. Dia layak menjadi Kapten Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan ya. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah Jai Idzes ini layak menjadi Kapten Timnas Indonesia? Coba tulis di bawah kolom komentar ya. Saya rasa seluruh insan sepak bola tanah air sepakat dengan saya terkait dengan hasil seri tadi malam ya, dilanjutan rontri Bapak Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ya. Pertandingan yang sangat luar biasa, menguras energi, menguras semuanya. Semuanya luar biasa. Nah, seri berasa kemenangan. Walaupun imbang, tapi rasanya itu loh, kemenangan. Nggak tahu. Luar biasa pokoknya. Sudah susah untuk berkata-kata. 0-0 dengan gempuran yang sangat luar biasa dari Australia. Kita tahu semua ya. Kita tahu semua bahwa secara Australia itu rankingnya 23, ranking FIFA dunia. Sedangkan Timnas kita, 130-an. bak bumi-bumi dengan langit, tapi pertandingan tadi malam itu luar biasa. Digempur habis-habisan. Tapi defender, pemain-pemain kita, khususnya defender, bermain sangat solid. Martin Pais menunjukkan kelasnya. Luar biasa. Harus upgrade ini. Saya yakin di tahun-tahun mendatang, si Martin Pais ini akan bisa hijrah ke sepak bola dengan level yang lebih tinggi. Bisa jadi di Liga Inggris, Italia, atau bahkan Spanyol. Saya yakin itu. Lain-lain, pokoknya salut kepada semuanya. Luar biasa. Dari dua pertandingan ya, pengalaman perdana masuk kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Rontri. Pengalaman perdana ya, karena memang biasanya Indonesia tidak masuk sampai ke tahap ini. Pengalaman perdana yang sangat-sangat-sangat sungguh menggembirakan, memuaskan. Luar biasa. Yang pertama, melawan Arab Saudi satu-satu di King Abdul Aziz Stadium. Tadi malam melawan Australia, kita tahu semua, masih membekas diingatan kita 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita tahu semua, baik Arab Saudi ataupun Australia adalah langganan Piala Dunia, rek. Langganan Piala Dunia. Ini start yang paling bagus, start bagus, pengalaman yang luar biasa, ya, untuk timnas kita, timnas Indonesia. 2 pertandingan awal mendapatkan 2 poin. Jalan masih panjang. Waktu masih lama, ini. Nggak tahu sekitar Oktober atau November, akan ada pertandingan melawan Bahrain dengan China, ya. Satu, melawan Arab Saudi mendapatkan 1 poin, terus melawan Australia mendapatkan 1 poin. Harapan kita semua, pasti saya rasa, Godzin, maupun jajaran PSSI, timnas Indonesia, dan lain sebagainya, menargetkan 3 poin ketika menghadapi, ketika nanti menghadapi Bahrain ataupun China. Nah, harapan saya, pasti semuanya, menginginkan ketika nanti, walaupun berat ya, ketika berhadapan Jepang, bisa mendapat seri. Cita-cita untuk Indonesia masuk biala dunia, bukan lagi menjadi hal yang mustahil ketika nanti, apa? Sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. 1 poin melawan Arab Saudi, 1 poin melawan Australia, terus 3 poin melawan Bahrain, 3 poin melawan China, dan 1 poin melawan Jepang. Itu cita-cita yang mustahil, tapi tidak, apa ya, menutup kemungkinan kita akan seperti itu. Oke, saya yakin, ini semua akan dimudahkan, tidak ada yang mustahil ketika Tuhan, ketika Allah, sudah ikut andil. Maka dari itu, doakan, setukan tekat, setukan doa, ketika nanti, semakin ke depan, semakin ke depan, pemain-pemain kita bergabung dengan klubnya masing-masing, tidak jidera, permainannya semakin konsisten, semakin meningkat levelnya, nanti ketika dikumpulkan, untuk dalam rangka kelanjutan, kualifikasi Piala Dunia semakin settle, semakin komplit, semakin kompak, semakin luar biasa lah. Sekali lagi, cita-cita untuk kita masuk Piala Dunia, bukan menjadi hal yang tidak mungkin. Oke, salam Indonesia saja ya, ramaikan di kolom komentar lor. Ramaikan di kolom komentar ya lor. Ya, cita-cita, kita seluruh anak bangsa, tentunya ingin, timnas Indonesia, berlagak di Piala Dunia. Selama ini, kita mungkin hanya menonton, timnas-timnas, mungkin Inggris kah, mungkin Brazil kah, Jerman, Spanyol, Perancis, tapi di tahun 2026, kita akan menyaksikan bagaimana Indonesia akan tampil di Piala Dunia. Saya meyakini bahwa Indonesia ini akan main di Piala Dunia, teman-teman. Bagaimana kita melihat sosok Martin Pais yang begitu sangat sibuk untuk menjaga gawangnya untuk tidak bobol. Martin Pais mungkin ingin menunjukkan bahwa dia mau bermain di Piala Dunia, apalagi di Amerika, tempat di mana dia bermain. Dia ingin menunjukkan kepada orang-orang Amerika di sana bahwa ini loh, ada orang Indonesia yang main di Piala Dunia, ada timnas Indonesia yang main di Piala Dunia. Dan teman-teman, jujur sampai saat ini saya belum berubah. Rasa optimisme yang saya tanamkan dalam diri saya itu masih tetap ada bahwa Indonesia akan lolos ke Piala Dunia sampai ke round 3 dan menempati posisi kedua. Karena poin dengan negara-negara yang menempati urutan kedua dan ketiga itu selisihnya tidak jauh-jauh amat ya. Australia yang kita harapkan bisa berada di urutan 2, nyata-nyatanya dia dibawa Indonesia. Sebenarnya sosok Miss Hilgers. Miss Hilgers adalah pemuda berdarah Minahasa kelahiran Europa League. Bahkan, andai saja mereka tidak kalah agregat dengan RB Salzburg. Kemudian, hal paling mentering darinya adalah kemampuan merebut bolanya. Miss punya catatan keberhasilan merebut bola sebesar 91,2 persen. Angka ini juga tergolong salah satu yang tertinggi di Eredivisie. Kebayang gak tuh gimana jagonya orang ini? Fakta ini membuat Miss Hilgers sangat cocok dengan filosofi bangun serangan dari bawah ala Sinteyong. Ia bisa menjadi tandem El Capitano Jai Itses. Kemampuan Miss membawa bola tentunya bisa juga dipakai untuk membangun seharus menjaga makanan yang ia konsumsi secara ketat. Ya, Miss Hilgers ini tentu akan menjadi tambahan bagi lini pertahanan Timnas Indonesia. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kuatnya pertahanan Timnas Indonesia ketika disitu ada Miss Hilgers, Abang Jai Itses dan juga Martin Pais. Wow, sangat mengerikan sekali. Dan informasinya teman-teman bahwa kabar bergabungnya Miss Hilgers ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia katanya itu dibujuk, diajak oleh Kelvin Verdong. Ya, bagaimanapun kan mereka ini kan senior dan junior, pasti maulah. Kelvin Verdong kan dia duluan ke Indonesia jadi dia tentu sudah tahu bagaimana gilanya para supporter Timnas Indonesia itu seperti apa daripada menunggu di Belanda tidak jelas, ya mendingan bergabung bersama Indonesia itu sudah sangat jelas bisa bermain bersama Timnas Indonesia. Lawan Indonesia aja nggak bisa menang. Indonesia yang ini itu keras, co. Bisa imbang aja sama orang itu. Udah syukur kami. Dasar kau aja yang lemah, dek. Masa lawan negara rang 130-an aja imbang? Rangnya memang 130-an, co. Tapi permainannya beuh. Kelas, co. Kelas apanya? Kemarin aja baru kami hajar orang itu. 4-0, bos. Inilah kan sepele, kau ya. Indonesia yang sekarang itu bukan Indonesia yang dulu. Jadi hati-hati, kok, sama aja itu. Lihat aja, kali ini kami bikin 70-an. 70-an. 1-an aja bisa kau taruh, co. Udah mantap kali kau. Pokoknya udah ingatkan kau ya. Jangan nyesel kau. Woi, Indonesia, sini. Lawan dulu aku. Oke, bang. Jangan manis kau, dek, ya. Tendangan buaya darat di udara. Tidak bisa, bang. Tunjukkan lagi, bang. Masih yang pelan itu, dek, ya. Ini baru yang keras. Tendangan seri. Ibu bayangan. Lumayan lah, Masih ada lagi jurus ya, Tunjukkan. Aku akan keluarkan jurus terlarangku. Siap-siaplah kau, hati-hati. Jurus terlarang ini. Aku harus hati-hati. Jurus Kanguru dengan Tony Garuda. Waaatuh. Hah. Nggak gol juga. Masih belum bisa, bang. Tapi yang ini lumayan lah. Cuman, masih ada lagi jurusmu. Tunjukkan kalau masih ada, bang. Udah, dek. Udah capek, abang, dek. Samalah, aku pun capeknya. Next time kita jumpa lagi, abang. Jadi, cemana? 70-nya? Nggak sanggup aku, cok. Kayaknya ini bukan Indonesia. Kan udah aku bilang, cok. Tapi kau nggak percaya. Indonesia udah berubah. Aku benar-benar kecewa. Ih, kok kecewa pula kau? Ya, kecewa lah. Karena dia nggak seperti yang dulu lagi, yang bisa kuhajar sepuasnya. Ya, nampaknya Australia kena prank dari Indonesia ya. Perjuangan timnas Indonesia di round 3 ini, seperti yang udah diprediksi sejak awal, memang beneran sangat berat. Gimana nggak, di dua laga awal, tim Geruda udah harus ketemu tim langganan piala dunia macam Arab dan Australia. Dilihat dari sisi ranking, walah ya jelas nggak ada yang ekspek. Kalau Indonesia bisa meladini tim-tim tadi. Bahkan media asal Inggris, Sport Mall, secara terbuka memberikan prediksi kalau Indonesia bakal dibantai. Namun apa yang terjadi? Dua prediksi itu salah besar, dan itu benar-benar menjadi bukti kalau Indonesia sekarang nggak seremeh itu. Walaupun di atas kertas, ranking kita yang terendah, tapi sekali lagi, data biarlah data. Karena yang terjadi, Indonesia mampu mengimbangi dua tim langganan piala dunia tadi. Mulai saat ini, stop menganggap level kita masih di ASEAN. Bukan, ini bukan sombong, karena faktanya level Indonesia sekarang ini benar-benar udah naik kelas. Memang kita belum bisa menang melawan tim kuat Asia, tapi seenggaknya, dua hasil imbang atas dua tim langganan piala dunia, yakni Arab dan Australia, menjadi bukti. Jika proses tim Nas Indonesia benar-benar menunjukkan ke arah yang lebih positif. Menjamu Australia di GBK, tim Garuda tampil dengan motivasi tinggi usaha sukses mencari satu poin di Jeddah. Tapi bagaimanapun, Australia jelas tim yang secara kualitas masih di atas Arab. Untuk sekarang ini, walaupun di laga perdana mereka harus apes kalah dari Bahrain. Yap, di laga ini, Graham Arnold beneran menurunkan semua pemain terbaiknya agar bisa meraih tiga poin. Karena bagaimanapun, ia juga tahu, kalau tim Nas Indonesia yang sekarang jauh berbeda saat main di Piala Asia Januari lalu. Terlebih, di lini belakang, masuknya CISES, Kelvin Ferdong, dan tentunya Martin Paz. Suguh memberikan jaminan luar biasa. Karena ya, secara jam terbang, pemain tadi emang udah terbukti gitu loh kualitasnya. Sehingga, kesalahan-kesalahan fatal saat di Piala Asia kemarin yang membuat Australia menang 4-0, beneran gak terjadi lagi di laga kali ini. Dan kredit kami sampaikan kepada Martin Paz, yang tampil bak Genzo Wakabayashi, karena berulang kali berjibaku menggagalkan peluang tim Kang Guru. Sumpah, ini Paz, bener-bener menunjukkan kelasnya sebagai keeper jempolan, dan status one of the best goalkeeper di MLS, emang bukan hanya sekedar kata-kata. Lebih lanjut, hasil imbang ini pada akhirnya mendapatkan sorotan dari berbagai media asing ternama, yang mana salah satunya adalah Sport Mall. Media asal Inggris yang dua kali prediksinya salah total. Di mana media tersebut kayaknya harus beneran minta maaf dan berpikir ulang untuk gak lagi meremehkan Indonesia hanya karena patokan ranking. Sebab di laga versus Arab, mereka memprediksi Indonesia bakal dihajar 4-0. Dan di laga Australia, mereka memprediksi Indonesia dihajar 0-3. Tapi apa yang terjadi? Semua prediksi itu salah total, sekaligus jadi bukti kalau sepak bola gak bisa diukur hanya dengan yang namanya data. Malah yang ada, sekarang media tersebut yang malu abis, karena mendapat beragam hujatan dari berbagai pihak. Di sisi lain, media-media ternama lainnya, juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia menahan imbang dua tim Asia langganan piala dunia. Yang mana itu sekali lagi jadi bukti kalau perkembangan tim ini benar-benar layak diberikan kredit. Dan bukan tak mungkin di pertandingan berikutnya Indonesia akan meraih hasil lebih bagus terutama saat melawan Bahrain dan China. Sebab di pertandingan lainnya, China yang kita tahu menyebut Indonesia sebagai tim terlemah, eh nyatanya malah mereka yang sekarang jadi juru kunci. Di match pertama kena geprek Jepang 7-0, lalu di match kedua, eh kena comeback dari Arab 1-2. Padahal mereka tuan rumah, pas unggul jumlah pemain usai satu pemain Arab kena kartu merah. Tapi tetap aja kalah. Yang mana intinya, sekali bapuk tetaplah bapuk. Pakai ngatain Indonesia aneh-aneh, dan sekarang juru kunci kan? Hmm, mampus. Dan yang istimewa, mulai dari media ASEAN, Asia, sampai dunia, sorotan kepada Indonesia benar-benar positif adanya. Pasukan daru dan beraih asat tertinggi tahun. Di balik sangkar baja hati, sembunyi ambun pagi, perjuangan sejati, diukir di lelung hati, lawan semua rintangan, tak kenal hati rasa letih, jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada bunang lagi di, harum bumi perpiwi, menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjalan-jalan jalan. Jadi, memang banyak ya, media-media luar yang memprediksi bahwa, saat, Timnas Indonesia melakoni ajang kualifikasi, Piala Dunia Round 3, Zon Asia, mereka memprediksi bahwa, Timnas Indonesia ini akan menjadi, bulan-bulanan dari tim lain. Ya, karena secara peringkat, untuk negara-negara yang berada di grup C, Timnas Indonesia paling bawah, artinya, kalau melihat peringkat, tentunya tidak diunggulkan ya, namun, siapa menyangka, bahwa saat ini, Timnas Indonesia bahkan, berada di atas, Australia ya, untuk posisi kelas men sementara. Artinya, peringkat itu, saat ini, hanyalah sebuah angka. buktinya, Columbia bisa mengalahkan Argentina, yang merupakan peringkat satu dunia ya. Oke teman-teman, sekian sampai di sini video saya, terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa untuk share ya, terima kasih juga bagi teman-teman yang, terus support, dan dukung channel ini, tanpa kalian, channel ini tidak bisa, menjadi sesuatu, ataupun menjadi apa-apa. Terima kasih, salam olahraga. Terima kasih.